Intro Kombinasi mouse dan juga keyboard memang bisa memberikan kontrol gaming yang mumpuni Namun, mouse dan keyboard ini hanya untuk permainan bergenre fighting, sport, atau fight simulator Berbeda dengan game seperti FIFA, PES, NBA, atau God of War, dan sebagainya yang lebih cocok dimainkan bila menggunakan gamepad Dengan gamepad, sistem kontrol tentunya lebih mudah dan sensasi gaming pastinya lebih seru Selain itu, gamepad juga bisa membuatmu lebih bebas saat bermain game Kamu bisa bermain sambil bersandar di sofa tanpa harus duduk tegak dekat dengan keyboard dan juga mouse kamu Sehingga leher pun tidak akan terasa cepat pegal dan juga lelah Nah kini sudah banyak sekali gamepad untuk PC maupun laptop yang dijual di pasaran dengan harga yang bervariasi Namun, bila kamu hanya memiliki budget pas-pasan, ini dia rekomendasi gamepad di bawah 300 ribuan dari InteknoLife yang bisa kamu coba Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan juga like agar channel ini bisa aktif dalam memberikan informasi dan juga rekomendasi untuk kamu Di urutan pertama ada Rexus Gladius GX1 Gamepad dengan bahan plastik ABS ini kompatibel dengan PC, laptop, PS3 maupun Android 8 Oreo atau versi lebih barunya Nah karena kompatibel dengan banyak perangkat, gamepad ini juga mendukung kabel dual koneksi Kabel ini memiliki 2 konektor yaitu 0,5 meter micro USB untuk HP dan 1,5 meter kabel USB 2.0 untuk PC, laptop atau apapun itulah Nah, untuk mengkoneksikan konsol dengan perangkat terdukung, gamepad ini juga dilengkapi dengan driver software Dan software pendukung untuk Gladius GX1 ini bisa kamu dapatkan melalui situs resminya si Rexus Selain itu, gamepad dengan berat 189 gram ini juga memiliki fitur turbo Fitur ini sangat membantu dalam game perang atau game FPS sehingga memungkinkan kamu menembak hanya dengan sekali menekan Ada juga fitur vibrasi yang berguna untuk menambah sensasi gaming kamu Dan untuk harga dari Rexus ini ada di harga 145 ribu rupiah saja Di urutan kedua ada Rexus Gladius GX100 Selain menghadirkan gamepad berkabel, Rexus juga menawarkan produk wireless melalui Gladius GX100 Rexus Gladius GX100 dibekali dengan teknologi nirkabel atau wireless berfrekuensi 2,4GHz Yang bisa menjangkau hingga 8 meter Selain teknologi wireless, joystick ini juga menawarkan kabel USB dual koneksi untuk mengisi daya ulang Dan untuk kapasitas baterai, Rexus Gladius GX100 ini berkapasitas 600 mAh yang tahan hingga 12 jam Untuk pengisian ulangnya, kamu hanya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 jam saja Selain itu, joystick ini memiliki mode dual terintegrasi berupa X-Input dan Direct Input yang kompatibel dengan semua game Ada juga fitur turbo yang bisa membantemu saat bermain game FPS Nah, fitur turbo ini akan melakukan tembakan berulang dalam satu tombol Jadi kamu hanya tinggal klik satu tombol dan dia akan menembak terus Bahkan fitur multi koneksi juga tersematkan di sini untuk menyambungkan semua perangkat Seperti Android, PC, Laptop, dan PlayStation 3 Dan meski merupakan produk wireless, gamepad satu ini dijual di kisaran harga Rp 235.000 saja Next, rekomendasi selanjutnya adalah Red Dragon Gamepad G807 Meski harganya murah, gamepad buatan negara Tiongkok ini hadir dengan dukungan mode X-Input Sehingga perangkat akan membacanya sebagai Xbox Controller Selain untuk PC maupun laptop, gamepad dengan fitur turbo ini juga kompatibel dengan Android atau PlayStation Tidak sampai di situ saja, gamepad ergonomis ini juga dilengkapi dengan fitur Dual Vibration Feedback Dengan fitur ini, tentunya kamu bisa merasakan getaran di kedua sisi perangkat Dan dalam fitur tersebut, kamu bisa merasakan hit, crash, boom, hingga explosion yang diberikan oleh perangkat ini Sehingga, kamu bisa mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih seru Untuk harganya sendiri, Red Dragon Gamepad ini hadir dengan harga Rp 196.000 Di urutan keempat ada NJK Nemesis Horikos GP300 Meski harganya bisa dibilang murah, performa dari gamepad ini cukup mumpuni Ini karena tombol analog sticknya hampir tidak memiliki Dead Zone Nah, buat kamu yang nggak tahu apa itu Dead Zone Dead Zone sendiri adalah area di sekitar pusat gamepad yang tidak merespon gerakan Nah, dengan Dead Zone yang kecil, tentu pengalaman gaming kamu akan terasa sangat mengesankan Selain itu, untuk tombol di padnya juga dibuat cukup unik, seperti kelopak bunga Tidak sampai di situ saja, gamepad ini juga dibekali fitur turbo yang akan membantemu saat bermain game face-person shooter Atau biasa kita sebut FPS Dengan begitu, kamu bisa melakukan tembakan berulang di dalam game hanya dengan menekan satu tombol saja Selain itu, produk yang kompatibel dengan Android, Nintendo Switch, PS3, dan PS4 ini juga memiliki fitur dual vibration feedback NJK Nemesis Horikos GP300 ini dijual di harga Rp 130.000 saja Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung cek link di deskripsi Di urutan kelima atau di rekomendasi terakhir ada Fantech Revolver WGP12 Meski harganya di bawah Rp 300.000, gamepad dari brand lokal ini memiliki build quality yang tidak murahan Dan meski materialnya dari plastik, tapi build quality yang dimiliki terasa kokoh dan tidak terkesan ringgi Bebotnya pun juga terbilang ringan, hanya 182 gram saja Sehingga tidak akan membuat tangan kamu pegel Selain kokoh, gamepad ini juga menggunakan teknologi wireless 2.4GHz yang minim akan delay Untuk performa, gamepad dengan tombol layout PS ini sangat responsif ketika memainkan game FPS Dengan dibekali baterai berkapasitas 600 mAh, produk ini bisa dipakai hingga 10 jam lebih Sementara untuk pengisian daya hingga penuh kurang lebih 3 jaman Kemudian untuk kompatibilitasnya, gamepad ini termasuk multi-platform sehingga bisa dipakai di berbagai perangkat Namun jika kamu ingin menyambungkan ke smartphone, kamu harus menggunakan yang namanya OTG Adapter Dan untuk harga funtech revolver ini dijual di harga 275 ribu rupiah saja Dan itu dia 5 rekomendasi gamepad di bawah 300 ribu yang bisa kamu cobain untuk bermain game Selain bisa tambah gigi dan juga nyaman karena menggunakan gamepad Untuk harganya juga masih bisa dibilang terjangkau Jika kamu berminat membeli salah satu dari produk yang kami rekomendasikan, kamu bisa langsung cek link di deskripsi Siapa tahu pas ada promo dan juga harganya jadi lebih murah, langsung saja kamu bisa check out Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng See you next video Sub indo by broth3rmax